Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 24 Juli hari ini. Pada saat itu Fajar memikirkan Alia dan membeli makanan untuk dia berikan pada Alia. Fajar pun datang ke rumah kontrakan Alia dengan membawakan makanan tersebut. Setelah tiba di rumah kontrakan Alia, Fajar mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dari Alia. Fajar pun berusaha mencari tahu dan melihat dari jendela dan ternyata Alia pinsan di dalam rumahnya. Nana pada saat itu terlihat berusaha menolong Gu Farah. Nana melihat mobil Gu Farah yang berhenti di perlintasan kereta api saat itu. Nana pun mencoba memberanikan diri dengan membuka paksa mobil tersebut dan ingin segera memindahkannya agar tergindar dari musibah kecelakaan. Apakah hal tersebut adalah rencana dari Gu Farah? Ataukah Nana akan benar-benar berhasil selamatkan Gu Farah dari musibah? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Terima kasih telah menonton!